Oke, kembali lagi. Kali ini masih tentang TP-Link yang sudah OpenWRT. Tutorial cara merubah HP menjadi modem pada OpenWRT. Oke, pertama kita masuk dulu ke TP-Link-nya. Saya amsumsikan ini OpenWRT yang kemarin yang dari saya itu. Kita tinggal masuk. Kita ketik passwordnya ROT. Kalau sudah kita itu ini sistem. Kalau sudah sistem ini backup atau flash firmware. Lalu kita update. Atau flash ke firmware yang itu support USB tethering dari HP. Nanti saya akan setelkan link di deskripsi. Kita flash 5G. Lalu browser. saya tadi taruh di desktop. Ini namanya ini pullstone. Ini dari pullstone Indonesia. Kalau sudah kita upload. lalu kita centangnya ini buang. Kalau sudah continue. Kita tunggu sampai selesai. TP-Link akan reboot sendiri. Kita tunggu. Asik. oke kita sudah. Masuk ke itu pullstone open WRT. Biasanya ini passwordnya ROT. Kalau sudah kita itu pindah ke network lalu interface. Ya ini ada tetheringnya di FW ini di FW pullstone. Kalau sudah ini kita itu ambil HP. lalu kita ini datanya nguripkan. Ini kalau sudah kita colokkan USD sampai ada notif ini ini kita itu pencet terima lalu kita pilih tethering USB ini nah sudah ini lihat indikator di itu interface sudah jalan ini berarti coba kita buat buka internet sinyal ini kayaknya coba lagi kita coba yang lain ini ini bisa ini sudah bisa tapi disini memang sinyalnya jelek kalau di dalam kamar ini ya mantap ini sudah bisa ini tethering USB ini ini FV-nya punyanya full link linknya sudah saya sertakan di deskripsi oke terima kasih dadah asik terima kasih terima kasih Terima kasih.